Saudara menyikapi telah ditetapkannya Provinsi Riau ke dalam status Siaga Karhutla oleh Kuberner Riau Haji Samsuar, terhitung mulai tanggal 15 Februari hingga 31 Oktober 2021. Manggal Agni Daob Siak mulai mengoptimalkan patroli rutin dan juga patroli gabungan bersama tim Satgas Karhutla Kabupaten Siak di daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti di Kecematan Sungiapit dan Kecematan Dayun. Hal ini diungkapkan Ihsan Abdillah, Kepala Manggala Agni Daob Sumatera 6 Siak, saat tim liputan Siak Televisi mengkonfirmasi mengenai status Siaga Karhutla di Kabupaten Siak. Kita lakukan kegiatan yang pertama itu kegiatan pencegahan, memang pencegahan itu lebih baik daripada memadamkan. Pencegahan yang pertama kita lakukan patroli, patroli rutin, patroli terpadu, patroli pencegahan, dan patroli bersama MPA. Jadi patroli ini macam-macam bentuknya. Ada juga yang patroli yang kita sendiri lakukan, kita Manggala Agni yang lakukan sendiri, rutin, rutinitas kita. Dua orang-dua orang Manggala Agni kita kirim ke lokasi-lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Selain mengoptimalkan kegiatan patroli gabungan, Manggala Agni Daob Siak juga merekrut masyarakat berkesadaran hukum atau MPA paralegal dengan bertujuan mengajak masyarakat yang bersentuhan langsung dengan lahan secara bersama menjaga hutan dan lahan yang saat ini telah ditetapkan di Desa Tanjung Medang Kepulauan Meranti serta Desa Dosan Kecematan Pusako yang berhasil meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga berat tahun 2020 lalu, dua wilayah ini berhasil menciptakan zero titik api. Kemudian ada patroli bersama MPA, jadi Manggala Agni bersama masyarakat peduli api, lima orang, tiga orang Manggala Agni, eh tiga orang MPA, dua orang Manggala Agni. Kita kitari lokasi-lokasi yang sesuai dengan wilayah kerja kita tadi. Dan kemudian ada juga patroli terpadu. Patroli terpadu ini Manggala Agni bersama MPA, bersama TNI, bersama Polri. Nah itu kita yang menggabungkannya semuanya, kegiatan dari kita, dan anggaran juga dari kita, kita yang membiayai itu untuk melakukan patroli. Dan kemudian ada lagi satu lagi MPA paralegal namanya, masyarakat bersadaran hukum. Jadi MPA paralegal ini baru dilaksanakan di Provinsi Riau ini bulan Oktober kemarin, dan sudah dilakukan pelatihan di bulan Agustus. Ini MPA paralegal ini adalah, apa namanya itu, keinginan dari pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama BNPB, bagaimana kita merekrut, mengajak masyarakat-masyarakat yang selama ini selalu bersentuhan langsung dengan lahan. Bisa saja dia membakar dulu gitu, jadi membuka lahan itu dengan cara membakar. Jadi mereka ini sudah dapat kita data-datanya, dan kemudian kita rekrut untuk bersama-sama kita melakukan petroli. Dan budget juga dari kita. Nah kita yang melakukan kegiatan ini, itu ada dua lokasi yang kita lakukan saat ini, yaitu di Desa Tanjung Medang, Kepulauan Menanti, kemudian ada di Desa Dosan, di Kecematan Musako ini. Jadi ada kegiatan itu kita lakukan. Dan itu setiap hari, dan Alhamdulillah dua desa ini tidak ada terjadi kebakaran tahun 2020. Kedepannya saudara, kerjasama dan kepedulian dari seluruh unsur masyarakat sangat membantu dalam menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di lingkup kampung. Aisyah Triyono, Fahmi, Tim Liputan mengabarkan.